Hai guys, welcome to my channel, balik lagi bersama aku Savitri, bahas apapun yang bermanfaat Nah jadi beberapa hari yang lalu aku tuh abis belanja di H&M karena disana tuh ada promo Promonya tuh cuan banget dan harganya tuh di diskon murah-murah banget Dan yang paling spesial adalah buy to get one Awalnya tuh aku gak pengen beli apa-apa sih, tapi karena aku ngeliat ada baju yang lucu gitu Terus harganya juga di diskon murah-murah muntah Akhirnya aku teracun untuk beli baju-baju tersebut Gak banyak sih, aku cuma beli dua karena buy to get one ya Jadi aku dapet tiga, yang satunya free Nah ini dia paper bagnya, ini tuh isinya cuma tiga baju Tapi paper bagnya gede banget, segede gaban gini, kayak yang belanja buat se-RT ya Oke aku spill dari dress yang pertama Ini tagnya semuanya udah aku lepas karena aku udah pake juga Tapi karena aku mau bikin video haul, jadi ya sudah lah ya gak ada tagnya Tapi aku masih ingat harganya berapa nanti aku spillin Nah yang pertama ini ada dress yang punya motif kotak-kotak gitu Ini lucu banget Karena di bagian atasnya dia tuh ada aksen karetnya Dan tangannya tuh modelnya kayak balon gitu Dan disini juga ada karetnya Jadi pas kita pake tuh bakal lucu banget looknya Terus ini tuh warnanya aku suka, warna peach gitu Sebenernya aku kurang pas sih pake warna peach Tapi ini tuh warna peachnya masih masuk di warna kulit aku Jadi aku beli Nah yang ini aku beli size-nya XS Aku gak tau ini bahan apa Karena biasanya kan ada tuh di labelnya bahannya Tapi ini gak ada keterangannya sama sekali But ini bahannya gak panas, adem gitu Kayak tipe bahan, bukan bahan yang keliatan loose gitu Kayak apa ya Kayak katunnya unico, bukan kayak gitu Tapi ini kayak agak-agak bertekstur gitu Nah kayak gini detail bahannya Terus aku bakal try on bajunya di akhir video nanti Yang kedua ini ada dress warna merah jambu Ini ukurannya XS juga Nah ini harganya segini, ini belum dicopot tagnya Dan yang tadi pun harganya sama ya Ini tuh dressnya, cutting-annya kayak gini Di bagian depannya tuh kayak ada rempol-rempolnya gitu Terus ininya tuh karet Dan tangannya juga modelnya gelembung gini Lucu banget Ini tuh bahannya kayak katun gitu Tapi lagi-lagi gak sebagus katunnya unico Terus ini di bagian pinggang belakangnya Ini ada karetnya gitu Dan sorry banget Ini tuh agak lecek ya Karena aku taruh di lemari Aku kuntel-kuntel gitu Karena aku lagi magar Dan dress yang ketiga Ini dia Dress paling lucu sih menurut aku Ini warnanya putih gitu Dan ada detail Ada motif bunga-bunganya Warna biru Kecil-kecil Lucu banget Kayak ala-ala vintage dress gitu Dan ini tuh Untuk lengannya sama ya Kayak yang lainnya Modelnya tuh balon Dan ada karetnya disininya Terus ini tuh di area Punggung belakangnya ada Karetnya Dan disampingnya tuh ada Seleting Jadi Supaya pas kita masukin Bajunya ke badan kita Lebih Leluasa Ya fungsinya Dan Model depannya tuh Kayak Gini Nah karena ini warna putih Jadi di dalamnya tuh Ada furingnya Aman banget Jadinya Gak terlalu transparan Tapi sayang banget nih Ini tuh bahannya Polyester Nah kalo yang ini tuh Aku belinya size S Karena aku lebih ngerasa Nyaman pake yang size S Kalo yang ini Oke waktunya Aku try on Bajunya Satu-satu Nah guys Jadi ini dia Dress yang pertama Dia tuh bisa dibikin Sabrina kayak gini Atau Mau Lebih Sopan Bisa diangkat Ke atas Dan ini tuh Aku suka banget Karena Bikin badan aku Keliatan lebih berisi Soalnya di relive Aku tuh kurus Jadi aku Lebih sering Beli baju Yang bikin Badan aku Keliatan lebih berisi Kayak gini Cantik banget Nah ini dress yang kedua Kalo pake ini Badan aku Keliatan lebih Kurus sedikit Sebenernya Warna itu Di aku kurang masuk Karena bikin Warna kulit aku Keliatan lebih Tan Tapi aku suka sih Kalo warna kulit aku Keliatan tan Gini Dan ini juga Bisa dipake Model Sabrina Kayak gini Menurut kalian Lebih cocok Di Sabrina Atau dipake Biasa Kayak gini Nah ini dress yang ketiga Agak sedikit Hebo Di bagian depannya Jadi aku harus pake Hang top Yang square neck Atau yang spaghetti Biar nutupin Bagian depannya Gini Menurut kalian Gimana nih dress Yang ini Nah jadi itulah guys H&M haul aku Cuma sedikit Tapi bener-bener Bikin mood aku tuh Langsung happy banget Dan inner child aku tuh Terpenuhi Dan aku gak tau Si promonya Masih ada atau enggak Di tanggal ini Jadi kalo misalkan Kalian penasaran Cus langsung aja TWHNM Atau kalo kalian mager Dia tuh udah ada E-commerce-nya Di Shopee Tapi harganya Enggak Sama kayak di offline store Dia harga normal So menurut kalian Belanja aku Kali ini worth it Atau enggak nih Coba di komen deh Nah jadi segitu dulu Video dari aku Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Channel youtube aku Biar aku lebih semangat Lagi bikin videonya And thank you so much for watching And see you on my next video Bye Bye